Halo, kembali lagi di video Philip Sekuritas Indonesia. Teman-teman, banyak banget nih informasi yang beredar tentang Philip Sekuritas Indonesia di internet ataupun di Youtube di mana-mana lah gitu kan. Tapi sayangnya, tidak semua informasi yang beredar itu benar loh teman-teman. Contohnya, berapa sih pembukaan rekening efek di Philip Sekuritas Indonesia? Hmm, ada yang bilang 10 juta, 5 juta, 20 juta, 1 juta. Nah, sayangnya itu semua informasinya tidak benar teman-teman. Informasi yang benar adalah informasi yang ada di video kali ini. Jadi, tonton sampai akhir ya. Nah, yang pertama saya akan kenalin dulu nih, siapa sih Philip Sekuritas Indonesia itu? Nah, kita sendiri udah ada di Indonesia itu berdiri dari 1989 teman-teman. Kita adalah bagian dari Philip Capital Group yang ada di Singapura. Jaringan negara kita ada 15 negara. Di Indonesia sendiri, kita punya 32 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, teman-teman bisa menemukan kita. Ada 32 cabang. 32 cabang. Terus kita juga punya 42 galeri investasi yang tersebar di seluruh universitas di Indonesia teman-teman. Nah, bedanya cabang sama galeri investasi. Kalau galeri investasi ini, kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Jadi, kalau ada teman atau saudara ataupun kalian sendiri yang kebetulan di kampusnya ada galeri investasi, coba dicek deh. Siapa tahu ada kita di situ. Jadi, kalau teman-teman mau belajar pasar modal, bisa langsung datang aja. Bebas. Mau ke cabang, mau ke galeri investasi, ataupun ke channel-channel digital kita. Nah, terus banyak juga yang nanya. Di Philips Securitas Indonesia itu kita bisa investasi apa aja sih? Nah, kalau di Philips Securitas Indonesia sendiri, ada 3 produk yang teman-teman bisa beli loh produk investasinya. Yang pertama, saham. Yang kedua, teks cadana. Dan yang ketiga adalah ETF. Nah, semua ini dapat diakses secara online, teman-teman, melalui aplikasi kita yang namanya Philips Online Electronic Mart System. Atau biasa kita singkat, POEMS. POEMS sendiri adalah online trading yang kita rancang khusus memang untuk teman-teman memudahkan teman-teman untuk berinvestasi. Mau saham, ataupun teksadana, ataupun juga ETF. Untuk saham dan ETF, teman-teman bisa akses di aplikasi kita melalui menu POEMS Pro Stock. Di situ terdapat juga informasi-informasi yang teman-teman perlu ketahuin tentang saham-saham yang teman-teman incar loh. Sedangkan untuk reksadana, teman-teman bisa pilih di menu Provance. Nah, uniknya Provance ini adalah supermarket reksadana online, teman-teman. Jadi, di situ tersedia 130 produk reksadana unggulan dari manajer investasi terpercaya di Indonesia. Nah, produk-produk itu tadi bisa teman-teman akses dalam satu akun loh dan jaga satu aplikasi. Cuman, aplikasi POEMS itu ada di mana aja sih? Yuk, kita simak. Nah, POEMS sendiri itu bisa diakses dari PC ataupun smartphone, teman-teman. Untuk aplikasi POEMS yang ada di smartphone, teman-teman bisa download di iOS ataupun juga Android, teman-teman. Dengan keyword POEMS ID, saham, dan reksadana online. Teman-teman bisa cek di situ ya. Silahkan ketik aja di Play Store ataupun di App Store. Sedangkan untuk di PC, kita ada dua aplikasi yang bisa diakses di situ. Yang pertama, aplikasi untuk POEMS ProTrader. Nah, POEMS ProTrader ini adalah aplikasi POEMS yang teman-teman dapat download dan install di PC teman-teman semua. Sedangkan yang kedua adalah diakses melalui website POEMS.co.id. Nah, untuk POEMS ProTrader, ini kita emang kembangin loh, khusus untuk trader-trader. Kita memang develop aplikasi ProTrader ini spesial untuk para trader. Dengan fitur-fitur yang tentunya sangat mendukung para trader untuk mendapatkan cuan dari situ. Jadi ingat ya, teman-teman, kita dapat diakses dari tiga platform ya. Yang pertama, POEMS ID untuk smartphone. Terus kemudian ada POEMS ProTrader yang dapat diinstall melalui PC teman-teman. Dan juga website POEMS.co.id. Semua itu dapat diakses dengan satu akun dan satu rekening. Jadi, teman-teman nih, kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu kan, terus gak mau kelewat momen, ya teman-teman bisa investasi lewat smartphone teman-teman. Ataupun teman-teman lagi, misalnya waktu ini lagi kosong, lagi di rumah, lagi cuti atau lagi ngapain, emang mau fokus trading, ya bisa diinstall aja lewat aplikasi ProTrader ataupun dari website POEMS.co.id. Nah, teman-teman, selain bisa diakses dari mana saja, dari platform apapun, salah satu keunggulan POEMS adalah POEMS punya fitur-fitur cerdas, teman-teman. Kalian belum tahu, atau sudah tahu, atau ingin lebih tahu lagi. Nah, di POEMS sendiri ada 4 fitur cerdas, teman-teman, yang memang kita khususkan untuk membantu teman-teman dalam berinvestasi saham dan juga reksadana online. Fitur yang pertama adalah fitur Smart Start. Fitur Smart Start ini adalah fitur paket rekomendasi reksadana yang produk-produk di dalamnya sudah dipilihkan sama tim analis kita nih, tim research kita gitu kan. Jadi, buat teman-teman kan di POEMS ProTrader sendiri ada sekitar 130 produk reksadana. Nah, buat teman-teman yang bingung, nah bisa nih pakai fitur Smart Start. Fitur Smart Start ini ada 3 paket pilihan, teman-teman, yang dipilihkan sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Investor. Gimana? Investor yang tipe agresif? Ada di Smart Start. Investor tipe konservatif? Ada juga di Smart Start. Investor tipe moderat? Juga ada di Smart Start. Nah, produk-produk yang ada di dalam Smart Start ini, semuanya sudah dipilihkan oleh tim analis kami, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi, teman-teman nggak usah report lagi tuh. Sekali beli paketnya, misalnya beli paket konservatif, itu istilahnya udah produk-produk yang dipilihkan sama tim analis kita. Kurang gampang apa lagi, oke? Terus yang kedua, ada fitur Smart Plan. Smart Plan adalah fitur yang dapat membantu kita untuk berinvestasi saham dan reksadana secara reguler dan teratur. Jadi, sesuai dengan campaign yang sedang bergaung, kan? Yuk nabung saham ataupun juga yuk nabung reksadana. Teman-teman bisa melakukan semuanya itu otomatis setiap bulannya dengan jumlah dan tanggal yang sudah teman-teman tutupkan sendiri. Jadi, misalnya teman-teman mau beli reksadana 100 ribu di tanggal 1 setiap bulannya. Nah, nanti setiap bulan dia akan terus membelikan paket produk reksadana teman-teman tadi secara rutin, sesuai apa yang sudah kalian tentukan. Gampang kan? Nah, fitur yang ketiga ada namanya fitur Smart Save, teman-teman. Smart Save ini keren banget karena fitur ini akan membantu kita sebagai investor untuk tidak terus-terusan ada di depan gadget ataupun PC kita. Jadi, ini fitur dapat membelikan saham secara otomatis, teman-teman. Teman-teman, jadi seorang trader itu nggak harus loh ada di depan PC ataupun gadget kita setiap hari-hari gitu. Kenapa? Karena kita bisa lakukan semuanya secara otomatis, ya kan? Nah, kita punya yang namanya fitur Smart Save yang tadi selesai saya sebut. Fitur Smart Save ini layaknya asisten pribadi buat para investor dan juga trader, teman-teman. Karena teman-teman bisa membeli saham sesuai dengan kondisi price-based, time-based, dan juga post-trading. Smart Save dapat digunakan untuk melakukan taking profit dan juga cut loss sesuai dengan rencana kita nih. Gampang kan? Jadi, dari awal kita sudah tentukan semuanya. Kita mau beli di harga berapa? Kita mau jual di harga berapa? Mau jual untung, jual rugi, semuanya sudah disiapkan dan kita bisa setting dari Smart Save dari awal. Keren kan? Jika kondisi terpenuhi, order akan langsung dilempar oleh Smart Save ke bursa. Tentunya, nggak mungkin ke tempat lain, oke? Nah, fitur yang terakhir, fitur yang keempat, ada namanya fitur Auto Sweep. Ini fitur keren banget sih. Kenapa? Karena ini dapat mengoptimalkan dana mengendap teman-teman semua ke reksadana pasar uang secara otomatis. Keren kan? Jadi, daripada duit itu menganggur di RDN, tidak bertumbuh. Jadi, pakai aktifin aja fitur Auto Sweep. Kenapa? Karena dengan fitur Auto Sweep, teman-teman bisa langsung nih secara otomatis duitnya bertumbuh terus. Karena dana menganggur di RDN tadi dialokasikan ke reksadana pasar uang secara otomatis. Tersubscribe secara otomatis di reksadana pasar uang. Hebatnya lagi, ketika nanti kita ada kebutuhan untuk pembelian saham, Auto Sweep juga akan langsung melakukan jual read-in secara otomatis loh. Jadi, teman-teman nggak usah pusing lagi nih. Jual reksadana-nya, beralih ke cash, tapi semua bisa dilakukan secara otomatis. Menarik bukan? Bisa diakses dari keaman aja, terus punya fitur-fitur cerdas, produk yang bisa dibeli juga banyak. Nah, buat teman-teman yang sudah tertarik menggunakan POEX, teman-teman bisa lakukan pembukaan rekening nih. Nah, ini juga banyak banget informasi yang beredar itu tidak jelas atau palsu gitu kan mengenai pembukaan rekening di Filip Sekuritas Indonesia. Banyak informasi yang beredar bahwa, wah Filip Sekuritas Indonesia itu masih offline. Wah, Filip Sekuritas Indonesia itu isinya masih turis tangan. Padahal, informasi yang benar adalah, untuk teman-teman yang mau melakukan pembukaan rekening efek ataupun account di Filip Sekuritas Indonesia, teman-teman cukup install aplikasi POEX ID, saham, dan reksadana online. Semua dilakukan secara online, terus melalui handphone, lebih cepat, lebih gampang. Tinggal upload, 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 isi data, selesai. Nah, untuk syaratnya sendiri, yang penting teman-teman ada tiga hal. Yang pertama adalah, mempersiapkan KTP. KTP ini wajib teman-teman, terus ada juga NPWP. Nah, kalau untuk NPWP, itu teman-teman tidak harus punya. Buat teman-teman yang masih mempunyai NPWP, tidak ada masalah jika teman-teman tidak mencantumkannya saat pembukaan rekening efek. Terus, nah khusus untuk teman-teman mahasiswa, silahkan lampirkan juga kartu mahasiswa teman-teman semua. Karena apa? Karena itu nanti akan ada banyak keuntungannya untuk mahasiswa ketika buka rekening efek atau buka apun di Filip Sekuritas Indonesia. Banyak juga pertanyaan yang nanya, berapa lama sih buka rekening efek di Filip Sekuritas Indonesia? Nah, kalau banyak informasi yang beredar, aduh prosesnya lama, makan waktu sampai berbulan-bulan. Itu hoax ya teman-teman, itu ada berita palsu. Kenapa? Karena kalau prosesnya lancar, teman-teman maukan pembukaan rekening efek ataupun account dengan syarat dan ketentuan yang sudah dilengkapi dan dengan cara yang benar, prosesnya cepat banget kok, satu sampai tiga hari aja. Nggak makan waktu lama kan? Gimana sih tata cara lengkapnya? Nah, biar nggak pusing, cek di description aja. Nanti ada informasi yang lebih lengkap di situ. Nah, terus banyak juga informasi yang beredar. Berapa sih minimal deposit di Filip Sekuritas Indonesia? Banyak tuh informasi yang beredar bilang, aduh, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Berat ya? Padahal informasi yang benar adalah, kalian bisa mulai deposit di Filip Sekuritas Indonesia mulai dari angka berapapun. Punya teman-teman aja gitu. Punya uang 100 ribu, teman-teman bisa mulai. Teman-teman punya 1 juta, teman-teman bisa mulai. Memulai dari 100 juta, juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman semua. Nggak harus ada minimal deposit di sini. Jadi, ingat ya, tidak ada minimal deposit di pembukaan rekening Filip Sekuritas Indonesia. Terkait informasi lain yang biasanya beredar secara tidak benar tentang Filip Sekuritas Indonesia adalah, Atau apa aja sih biayanya yang akan muncul ketika kita menggunakan aplikasi Poems? Yang pertama adalah, biaya transaksi beli dan jual saham. Untuk biaya beli di reksadana dan juga biaya jual di reksadana, Dari 130 produk reksadana yang tersedia di Poems Provence, Itu mayoritas 0%, teman-teman. Atau bisa dibilang bebas biaya transaksi. Jadi, duit teman-teman semuanya bisa terproses di produk reksadana. Kurang kan? Murah kan? Terus, ada juga biaya real-time data, teman-teman. Nah, ini juga sering banget ditanyakan, Berapa sih biaya real-time data di Filip Sekuritas Indonesia? Untuk biaya real-time data sendiri di Filip Sekuritas Indonesia, Itu adalah Rp25.000 satu bulan. Tapi, ada tapinya. V bersih transaksi bulanan, teman-teman. Lebih dari Rp25.000 sebulan. Teman-teman, nggak akan kita kenakan lagi. Jadi, supaya dapat murah, Ya, teman-teman, tingkatkan transaksinya saja. Tidak usah ribet-ribet, transaksi saja setiap bulan. Sebanyak-banyaknya, nanti kita kasih gratis kok. Nah, kalau teman-teman ngerasa itu masih berat, Tenang. Teman-teman masih bisa menonaktifkan fitur real-time data, teman-teman. Teman-teman bisa menonaktifkan layanan real-time data yang ada di Poems. Jadi, teman-teman tidak akan dikenakan biaya Rp25.000 lagi itu setiap bulan. Nah, meskipun layanan real-time data tidak diaktifkan, Teman-teman juga masih tetap bisa bertransaksi lewat Poems kok. Jadi, nggak usah mengatirkan. Gimana? Sudah dapat informasi yang dibenarkan sekarang tentang Poems dan juga Filipsek Kertas Indonesia? Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun kunjungi sosial media resmi kita. Cari yang ada di centang birunya, teman-teman. Yang verified dan asli. Dan untuk informasi lain tentang channel resmi kita, Kita akan tulis di kolom description. Pokoknya, jangan sampai terjebak dengan informasi palsu tentang Filipsek Kertas Indonesia ya. Karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan kami. Sayang sekali kalau teman-teman akan jadi korban, orang-orang tidak bertanggung jawab. Sekian video kali ini. Salam cuan. Nah, gimana teman-teman? Menurut kamu videonya seru nggak sih? Kalau menurut kamu seru, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan paling penting nih, kamu harus subscribe Filipsek Kertas Indonesia. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa bertanya di bawah sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.